hai 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 halo guys masih bersama Resort Gaming Bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya karena keduanya itu sangat penting ya guys ya di sini kita main Commander eva skill3 nih lagi rame banget ya main eva skill3 pakai wrestler cuman Star Core nya yang paling utama adalah yang bisa ngasih Fris itu ya guys ya yang water kalau nggak salah tunak yang water ya kita gini aja dulu ya karena kalau yang bisa ngasih Fris dia bakal banyak ngasih Fris apalagi kalau musuhnya kita ngumpul ya guys kita pindahin lu ke Ressler hero-rester izinnya sudah mulai menipis ya sama si ininya ya sama siapa namanya sama cowo tuh sudah mulai sudah mulai kita begini aja dulu nanti sambil kita ngumpul-ngumpulin Ressler ya guys nih kita ambil saja dulu nanti kalau aktif rim selai Wim Slayer nanti dulu di awal juga nggak apa-apa ini kombo lagi meta banget ya lagi sering banget dimainin ya guys ya eva skill3 nih ya lagi sering banget dimainin ya karena gua pikir itu wah ini kayaknya enggak meta lagi nih eva skill3 nih di apa namanya di update barunya ternyata memang op ya kalau Star Core nya memang dapet yang bagus kemarin gue dapet Star Core yang kurang bagus ya gue coba deh ya guys ya mungkin ini buat nge-push rank nih kan kalian udah pada turun udah ganti season ya pada mau nge-push ke mythic segala macem ini enak banget kayaknya nih pake eva skill3 guys kayaknya kalau menurut gua ya yang gampang dimainin tuh Ressler Archer sama nature spirit ya guys ya karena heronya enggak nabrak-nabrak ya kalau Wim Slayer tuh kan nabrak-nabrak ya Estes guys nggak bisa dipakai kalau udah kita udah pake Lancelot nggak bisa pake link kalau udah pake link nggak pake Lancelot kan gitu terus mage-mage juga tuh yang termasuk yang gampang ya semage Archer nature spirit sama Ressler ya kalau Astro tuh agak susah kayak Astro kan sekarang health card aktif asasi sama-sama Astro ya jadi itu nggak bisa dipakai salah satunya guys gitu cuman masih bisa lah Astro kalau kita dapet kristalnya guys ya Gunner gampang Gunner Gunner gampang nah kita gini aja dulu ya pusat dah masih banyak loh padahal ya Marsanya masih banyak C masih 18 padahal apakah kita bisa ya guys ya untuk membuat dan membuktikan apakah se-op buat nge-push reng ya guys ya ininya ya apa namanya kombonya gitu dari dulu Eva tuh ya dari zamannya di bab gila-gilaan yang ditambahin kontek speed 65% itu Ressler gila-gilaan banget pakai kari pakai Mia udah selesai coy udah pasti menang itu kan gitu Nah sekarang kan dinerf dia ya dinerf jadi 50% ya udah lama sebenarnya ini Astro Astro itemnya kayaknya kita dapet ini Jay immortality versi Tia kita ambil aja immortal buat apa buat nanti dikasih ke Marsya nanti kalau gue dapet Star Core terus dapetnya yang nge-freeze itu yang yang water ya gue niatnya itu gua mau kasih ke 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 Marsya ya guys ya waduh nih ada yin nih kayaknya kita enggak pakai ini kali guys ya enggak pakai si Valir ya kita jual aja kalian valirnya kita pakai dua lence aja aja kali ya kita enggak bakal main Wim Slayer juga kan gitu terjual aja nah begini 19 nih kalau menang jadi genep jadi 20 gold ya kalau menang mudah-mudahan sih menang ini akadiyah nih nih ada satu orang lagi yang main eva skill 3 Oh dia main itu Coy main atur spirit guys ya dia main atur spirit guys nah terus spirit Gujuh belum nyoba sih kalau gue belum nyoba gua belum terlalu banyak bisa ya komen ya guys ya kalau wrestler ini udah nyoba sebenernya akan gitu cuman waktu itu Starconin tinju langit dari samping get nih jenisnya dari samping gitu ada tuh Starcora nggak tahu gua namanya lupa cuy pokoknya dia bakal memberikan efek stun gitu kayak tinju tapi muter gitu kayak dari samping gitu kalau yang nge-freeze tuh enak yang nge-freeze tuh wah enggak enggak kunjung keluar ini udah pas awal dan ini kita aktifin foto tips dulu ya guys ya gua udah paksa ngeroll anjir masih nggak keluar juga ya cowok kayak apa kayak gitu loh maksud gue waduh dia cok dia main kardiyah soalnya wah ini link bintang dua coy dia pake bass ya pantesan ya link bintang dua nih agak agak susah sih bukan agak susah susah banget coy apalagi nih hitungannya masih early arahnya ke mid game ya guys ya jadi agak agak nggak kuat deh pasti nggak kuat lah link bintang dua megang immortal lagi aktif sosmen lagi nah ada Marsha nih guys ini aja dulu ya eh nggak usah lah nggak usah nanti kalau kita aktifin Wim Slayer nya takutnya tuh yang keluar Wim Slayer guys ya takutnya keluar Wim Slayer jadi gitu kalau seandainya lagi pengambilan Star Core kalau bisa ya kalau kalian sudah dipastikan mau main apa jangan jangan masukin hero-hero yang kalian memang kayak nggak mau mainin ya kayak yang sifatnya sementara kayak tadi ya Wim Slayer ya Valer gua buang lagi karena itu biar Star Core nya tuh yang yang ini Star Core yang kita inginkan gitu loh Star Core apa yang ngasih was ini dia cok water nah ini yang kita nantikan ya hahaha ini yang kita nantikan ada cok kita tinggal butuh satu lagi ya butuh ini boleh nih Aldoze Aldoze boleh Aldoze ini kita taruh aja dulu ya itemnya di Yin Yang Yin Yang Ayo doang mana ini eh kalau udah ada tuh Aldoze mana Aldoze entar dulu ada ini coy ada Zilong kita pakai Zilong aja dulu Zilong di early eh di mid game tuh kuat apalagi di early game ini udah masuk mid game nya masih banyak Marsha nya masih banyak cok oh ini kemudian ya kita ketemu dia yang udah jadi Natur spirit ya guys ya nih kayaknya dia udah jadi 6 Natur spirit itu ada efek biru-birunya guys sekarang efek dari Eva skill 3 tuh bukan coklat lagi ya bukan coklat kekuningan gitu ya guys ya tapi biru ya guys ya Hai sakit cok 6 Natur jadi kayaknya nih oh iya bener cok sudah jadi 6 Natur spirit ya guys sudah diaduhin nih belum aja loh kalau gua udah jadi ya guys ya bakal ngepris ngepris loh cakep bintang 2 innya ya Aldoze dong Wah mau bilang mau bilang tiga coy nah ada Aldoze nih siaket kita pakai Aldoze aja nah begini Oh futur test berarti kita nggak usah pakai ya enggak bukan ga usah pakai nggak bisa anjir nah gini aja deluxe Star Core nya kita kasih ke Marsha mana Marsha Nidia Marsha dah karena Marsha tuh darahnya tebel gitu loh guys maksudnya jadi bakal lebih sering nge-freeze musuh gitu kalau darahnya tipis kan nih kalau gua kalau ngumpul gini ini kena semua coy enak nih kalau yang ngumpul-ngumpul kayak gini coy nih karena semua ya kalian cuman 11 doang karena dia nge-freeze nya tuh sekitar ya bukan cuman satu orang ya dia nge-freeze nya tuh selama dua detik ya lah durasi frisnya itu ya durasi efek beres batunya itu ya jadi ini kenapa gacornya Star Core ini tuh gara-gara ditambah 50% tech speed dari Eva skill 3 ya sebenarnya itu guys jadi ada tambahan 50% tech speed basic technya akan kencang tuh tata-tata-tata-tata-tata ngisi mana cepat ngeluarin skill nge-freeze nah kayak gitu guys tapi emang Star Core yang ini yang enak guys kalau Star Core selain ini enak sumpah dah gua udah pernah nyoba gitu ya bisalah kalian juara dua juara tiga bisa kalau kayak gini nih kemungkinan juara satunya besar coy karena lo lihat tuh nge-freeze coy nah nge-freeze dua detik loh musuh nggak bisa ngapa-ngapain dua detik apalagi kalau musuhnya yang modelnya ngumpul itu bakal kena semua coy kalau yang modelnya ngumpul kita nanti satu lagi bolehlah ya kita cari-cari aja nih heronya nanti diambil Kimi dulu ya sama Hana Boy waduh atum sambil immortal lagi aja ya guys ya kita ambil immortality ada ini versi T lagi guys saya butuh item ini sih item attack sih ya sebenarnya tadi di as tapi nggak dikasih coy nah coi nih mah kita bintang dua guys ya begini aja dulu nah nih nge-freeze sampai belakang nih bahas ini nih nih cakep ke priest tuh semua empat hero ya guys tapi nggak sampai belakang banget nggak sampai edora C4 hero yang di depan ke-freeze semua coy ke-freeze lo mau ulti lho hidoranya tadi ke-freeze enggak ini gacor banget nah yang ini nih gacor banget rupanya banyak banget yang memakai eva skill 3 pakai wrestler ya soalnya kan udah ganti session udah pasti banyak yang nge-push ya ke legend ke mythic salah segala macem kan gitu ya itu pasti dia pakai kombo-kombo yang gampang menang gitu ya ini kombo yang gampang menang mainnya nggak susah nggak pakai mikirin sinergi cukup bikin satu sinergi dan berdoa ya dan berdoa dapat starcore yang bagus tuh masa gua masih banyak contoh nggak luar anjir nah nih kita ketemu yang ngadu-ngaduin kita ya tuh kan ini dia modelnya ngumpul coy kalau ngumpul gini ke priest banyak cok priest lagi ngatur cepiritnya nah ke priest banyak kan kalau ngumpul kayak gini ke priest banyak cok eh makan tuh adu-duduh jangan kita tidak boleh bales dendam kita tidak boleh sombong guys ya nanti kita akan menerima akibatnya ya guys ya kalau kita sombong guys takutnya gua tusun anjir udah sombong tusun anjir malu-maluin banget pengen ada Johnson nih ntar dulu kita pakai Johnson aja kali ya enggak usah pakai ini enggak usah pakai apa Kimi sama nabi nih nabinya kita buang aja sama Kimi ya Johnson enak buat nabrak di awal guys nanti kita naik slot abis ini baru kita pasang ya mudah-mudahan jangan keluar starcore yang nabrak-nabrak ggc ini kemungkinan keluar nyata dia terus blest bounty sama ini satu lagi ya apa tuh kan ada jauh hat apa namanya putur tips Bloss benti karena ada si Aldo skadiah karena ada si cowo cunima kita ambil dbod aja ya biar damagenya sakit coy ini kita kasih ke in dulu waduh nih kita ambil kadi aja ya takutnya kalau gua ambil Wim Slayer nanti Varsha nya eh Varsha Marsha nya coy jadi aktif Wim Slayernya weh ntar dulu co ada monyet nih ada si san coy berarti bisa sih gua buang cowo enggak pakai cowo berarti soalnya nanti aktifkan dia coy kita tadi ambil starcore yang gak dia wah ini enggak ada ahlak cok kiminya anjir enggak ada ah laki minyak cok mananya enggak habis-habis itu ditaruh panggung gitu kurang aja memang gini kalau ditaruh panggung kimi plus panggung link skill satu itu enggak ada ahlak cok nih kita ambil aja ya kita pakai monyet Wuhh monyet keluar lagi cok si san luar lagi udahlah kita nggak usah pakai co dulu ya tapi nggak usah kita buang jadi kita simpen aja ya nah nih kalau yang kayak gini-gini makanan kita cok nah Wah tapi dia ngepressnya keling coy tapi nggak papa wuhh bagus dilempar ya gue ngeri nih sekali ulti mati cok ngerinya itu ya ini tadi yang ngalahin kita ya di early game yang link-linknya udah binang dua di awal-awal cok jadi termasuk hoki dia dapat link 3 biji langsung ya Nah ya kan betapa op-nya starcore water ya guys ya waduh ada sun lagi gua tuh ya ya kenapa kalau lagi menter skill 3 susah banget cok nyarisan sumpah dah giliran gua nggak main nggak menter setiga gitu loh wih langsung hilang coy itu sininya megang buku lu padahal tadi apa namanya Xavier Xaviernya megang buku lu padahal udah mau ulti langsung hilang cok ada efek tabrakan dari Johnson ya guys ya sama gini tiba-tiba Yin apa namanya telepore kedepannya sih ini coy Sapir Aduh apa ya immortal lagi anjir masa gue immortal lagi sih ya lehan immortal lagi aja lah ya biar tiga immortal total satu dikasih ke monyet ya satu dikasih kesan ya biarin nih biar biar bisa ternak monyet guys ya Oh cakep bintang dua nih guys ya pusat bener cok sanya keluar lagi masih level 8 lu kita klon aja lah ya biar cepet bintang dua cok masa anjir yang megang starcore bintang satu menang darahnya tebel ya guys ya Nah ini kita ketemu langsung ke priest cowok mengenak lho cakep ya lempar Aduh itu varsanya eh varsa Marsanya kesitu cok ke Johnson anjir nggak guna ngapain coy nah nge-free situ aja dari tadi harusnya cok malah nge-free si Johnson ya Marsa gua please please kuat dong ada immortal total tenang ada immortal Chris dulu Aduh enggak kuat cok mu dalam coy 27 tinggal 12 untung kita nggak dudukin tadi cok ngeri bikin ngeri dibalikin anjir waldo semua bintang tiga ya nanti ya sabar-sabar mudah-mudahan bisa menang nih coy mudah-mudahan karena Marsanya udah kita pindahin coy harusnya sih lagi bisa ya tuh udah panggungnya udah hancur panggungnya udah hancur mantep panggungnya udah hancur guys freeze dulu itu freeze tinggal sendirian ya kiminya ya tinggal sendirian bintang tiga di kiminya cuman nggak kelihatan ww lap silik Wah diambil yang tander coy tenang kita punya monyet Chris dulu cakep monyet berubah lagi nah ternak monyet ya emang enak loh ini dia pakai gunner nih gunner yang tander nih kalau nggak kalau dia lap silnya sekenceng itu guys ya jadi setiap dia ngasih critical dia lap silnya bakal nambah ya sesuai dengan DM yang dikasih guys ini gokil juga nih tander ya Jadi kalau kalau digunner Star Core tuh ada menurut gue ada tiga-tiga aja menurut gue yang bagus pertama tuh yang tander ini yang dia ngasih lap sil yang kedua tuh yang ngasih 150 Max HP ya di awal kayak shield gitu ya yang ketiga tuh bikin slow gitu jadi basic attack nya tuh jangkauannya jauh gitu dan musuh yang yang karena basic attack itu bakal slow coy gitu gokil sini kita ambil ini aja ya Winter ya guys ya Wes bintang tiga juga akhirnya Aldoze mau bintang Ega Aldoze mau bintang 3 Hai gua jual dulu nih ya ini kita jual al-duh ada al-duh Weh jual co-mo nggak mau bener nih Aldoze bintang tiga cakep nih kita pindahin ya Immortal nya si Yin ke mana Kaldus ya kita pakai winter juga tapi ini immortal nah ini aja guys ya ini udah kita pindahin ya Marsha kita ya harus cek Wah tetap nabrak ke situ Johnsonnya coy enggak ada alat nge-freeze ke situ aja ke depan kedepan Marsha Marsha Fris dong Wah anjir Marsha Fris dong please please wish asik cakep monyet gua berubah lagi monyet gua berubah lagi nah sayang wanita minor Uh untung tuh dia kalah coama yang ngetur spirit ya itu dia magikimi dari jayang magikimi Thunder gue ngeri cok sumpah dah ngeri kalah ketemu dia nggak udah lah cuma tuh kalau gua enggak ternaksan tadi ya kalah sumpah itu karena kita ternaksan ya sehanya udah banyak ya monyetnya nah nih kalau ngumpul kayak gini nih auto dihajar nih jangan jangan Johnson yang diajar cakep Fris dulu Fris lagi monyet berubah dulu ini kalau kalau ininya mati nah terus spiritnya mati gokil nih soalnya binang tiga co ininya tinggal dikit darahnya Fris ah menang kita itu enggak ada alat sebenarnya tadi ya bilariknya binang tiga coy nah ternyata emang ini kombo sangat viral ya sangat op buat buat push ranknya jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian supaya channel ini makin berkembang thank you banget yang udah support resort gaming semoga hidup kalian semakin bahagia dan semakin menyenangkan ya thank you for watching